Tugas negara dari Luhut bin Sarpanjaitan dipertanyakan Kubu Haris dan Fathiyah imbas mangkir dari sidang kasus pencemaran nama baik. Diketahui Menko Marves Luhut bin Sarpanjaitan mangkir dari persidangan pada Senin 29 Mei 2023. Itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Haris Azhar dan Fathiyah Mauli Dianti sebagai terdakwa. Pihak Haris dan Fathiyah pun mengaku kecewa atas mangkirnya Luhut dalam persidangan sebab posisi Luhut sebagai pelapor. Hal itu dikatakan oleh Usman Hamid, penasehat hukum Haris dan Fathiyah, selesai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 29 Mei 2023. Mangkirnya Luhut dari persidangan pun menimbulkan tanda tanya bagi Haris Azhar sebagai terdakwa. Memang disebutkan oleh jaksa penuntut umum bahwa Luhut mangkir karena masih berada di luar negeri untuk tugas negara. Namun tak dijelaskan lebih rinci terkait negara mana dan tugas apa yang dimaksud. Menurut Haris, memberikan keterangan di persidangan juga merupakan tugas negara. Terlebih perkara ini dilaporkan Luhut atas nama pribadi dan bukanlah lembaga negara. Sementara Fathiyah Maulidiyanti menyebut bahwa Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum semestinya bisa memanggil paksa Luhut jika tak hadir. Sebab dirinya juga pernah dipanggil paksa saat tak bisa menghadiri pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Sebagai informasi dengan ketidakhadiran Luhut ini Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan hingga Kamis 8 Juni 2023. Dalam perkara ini Haris Azhar didakwa pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jopasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Kemudian pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jopasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Selanjutnya pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jopasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Terakhir pasal 310 ayat 1 KUHP Jopasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu untuk Fatiha didakwa semua pasal yang juga menjerat Haris Azhar. kecuali pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jopasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!